Review sepatu kompas gezel setelah 224 hari Selamat datang di Local Review Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama-sama disini dari Juru Review Dan selamat datang di segmen Local Review Buat episode kali ini kita akan nge-review yang satu ini Ini adalah sepatu kompas yang udah saya pakai kurang lebih 224 hari Sekitar 6 bulanan Mungkin memang nggak full 224 hari saya pakai Mungkin ada sekitar 1 minggu atau 2 minggu saya nggak pakai Karena ya kotor terus mesti dicuci dan hal lainnya Ya mungkin kalau digenapin ada sekitar 200 harian lah saya pakai sepatu ini Dan selama 200 harian pakai sepatu ini ya tentu ada beberapa hal yang saya rasain Yang pertama ini tuh ukurannya down size Jadi kalau misalnya kalian biasa pakai sepatu ukuran 39 di brand-brand lain Kalau kalian mau beli sepatu kompas seri gezel ini kalian pilih ukuran di bawahnya Jadi kalau misalnya biasa beli 39 kalian beli 38 Kalau misalnya biasa beli 40 kalian beli 39 Kayak gitu Sekali lagi ukurannya down size Kemarin saya pilih ukuran yang up size Jadi biasanya saya pakai 39 saya juga beli yang 39 Dan ya kerasa memang ada sedikit rongga-rongga di bagian belakang dan depan Tapi setelah dipakaiin kaos kaki yang sedikit tebal Rongga-rongga itu nggak terlalu kerasa sih Jadi ya nyaman-nyaman aja Kalau misalnya kalian tetap pakai yang true size atau pilih yang down size gitu Ya sekali lagi tergantung kaki kalian Kalau misalnya kalian memang lebih suka pakai sepatu yang agak sedikit longgar Buat ngasih saluran udara dan kenyamanan lainnya Ya pilih yang true size Tapi kalau misalnya kalian memang biasa pakai sepatu yang benar-benar ngepas di kaki Pilih yang down size gitu Oke dan hal lainnya Yang kerasa ketika udah 200 harian itu Bagian belakangnya udah aus Ini bagian sepatu sebelah kanan Buat yang kirinya juga kelihatan aus juga Tapi nggak separah yang sebelah kanan Ya bagian belakang ini sih cepet banget aus Saya juga nggak ngerti kenapa Dan saya baca-baca juga di beberapa orang yang udah pakai sepatu gezel dari kompas itu Memang bagian belakangnya juga cepet aus Nggak tahu deh Itu karena memang pola pemakaian atau bagaimana Tapi seingat saya Saya pakai sepatu ini ya normal-normal aja gitu Nggak ngelakuin sesuatu yang ekstrim Kayak naik gunung atau apa gitu Normal-normal aja selama 6 bulanan Ya lebih sering pakai di indoor Kalau misalnya keluar ya paling beli makanan gitu Jangan-jangan di trotuar Ya biasa-biasa aja Itu sih masalahnya cuma ada di belakang sini Untuk bagian-bagian lainnya Ya untuk lecet-lecet ya masih oke lah Untuk 6 bulan dan Untuk bagian lainnya Kulit-kulit sintetis yang kayak gini Belum kekelupas Terus jahitan-jahitannya juga Masih belum ada yang lepas sih Ya masih oke Untuk warnanya juga masih belum pudar Ini masih kelihatan hitam pekatnya sih Ya mungkin ini juga Pengaruh dari cara penyucian juga sih Saya pakai cara yang Ini nih Yang kalian bisa Klik lah di pojok kanan atas itu Saya pakai cara itu Buat nyuci sepatu-sepatu Kanvas kayak gini Gitu Dan urusan kenyamanan Menurut saya sih Sepatu kompas seri Geiselnya tuh Nyaman kalau misalnya dipakai di indoor Tapi kalau misalnya dipakai di outdoor Ini agak kurang nyaman Karena kalau misalnya ada kontur bidang yang Kurang rata dikit Agak kerasa sakitnya sih menurut saya Karena waktu itu pernah saya pakai di trotuar juga Kerasa sakit sih Terus pas satu minggu baru dipakai itu Dia feelnya itu keras dan kaku Tapi setelah satu minggu sih ya Kerasa lebih lentur sih Jadi ya mungkin memang perlu penyesuaian kali ya Setelah sepatu di unboxing Terus dipakai itu Mungkin memang perlu penyesuaian Tapi kenyamanan terbaiknya itu Kalau misalnya dipakai di indoor Kalau dipakai di outdoor Saya sih ngerasa kurang nyaman ya Di bagian bawahnya ini tuh Agak sakit Kalau dipakai di outdoor Tapi kalau misalnya dipakai di indoor Aman-aman aja Gitu Udah sih itu aja Tentang 200 harian Pengalaman saya pakai sepatu kompas Dan dari sana saya punya kesimpulan Kalau misalnya Kamu adalah orang yang Enggak mentingin kenyamanan Dan enggak mentingin harga Pokoknya harga itu bukan masalah lah Tapi kalian mau Sepatu pulkan mister dengan desain yang Cukup beda dari sepatu lokal lainnya Ya kompas bisa jadi pilihan yang tepat sih Menurut saya Tapi kalau misalnya kalian mau Sepatu vulkanisir Kanvas Dengan harga yang lebih murah Dengan kenyamanan yang lebih baik Ya kompas bukan pilihan yang tepat sih Menurut saya gitu Ya ini balik lagi ke kamu Kalau misalnya kamu enggak masalah sama harga Dan kamu suka sama desain sepatunya Ya langsung aja Check out Linknya ada di kolom deskripsi sih Tapi untuk soal kenyamanan Ya kalian bisa pilih brand-brand sebelah Itu menurut saya Oke mungkin segitu aja Buat review singkat Pengalaman 200 harian Pakai sepatu kompas seri Geisel Kalau misalnya ada hal-hal yang ditanyain Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain Yang kalian rasain Silahkan komentar aja Di kolom komentar Buat sekarang mungkin gitu aja Makasih banget semua yang udah nonton Saya Ano pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam curu Sepatuh kompas Adios Oke selamat menikmati